Ablasi sungai di Pekon Sukarome, kecamatan pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat, hampir menelan rumah warga. Masyarakat khawatir jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi, banyak rumah warga yang ambrol, terkikis aliran sungai. Seperti salah satu kondisi rumah di bantaran Sungai Wai Tunubang, terlihat sebagian bangunan hampir tergerus oleh Ablasi. Kondisi miris ini telah terjadi sejak belasan tahun lalu, bahkan dua rumah lainnya telah hilang di bawah ganasnya arus sungai. Merah pemilik rumah yang hampir hancur akibat Ablasi mengaku sangat ketakutan. Jika tiba-tiba hujan dan sungai meluap, dirinya dan keluarga tak bisa tidurnya nyak. Karena sewaktu-waktu, rumah yang ditinggalinya bisa saja digerus banjir dan mengancam keselamatan jiwanya dan juga keluarga. Merah berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menghentikan pengikisan sungai yang kian memburu. Sebab jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin pemukiman akan hilang akibat Ablasi. Berapa rumah yang sudah habis di telan banjir? Sudah dua rumah yang habis. Sama ini tiga, berarti. Jadi, kondisi Ibu ini bagaimana kalau ketika air pasang, Bu? Ya, kayak lautan naik gitu. Ibu khawatir nggak sih, Bu? Ya, khawatir sih, Mas. Khawatir karena apa, Ibu? Ya, khawatir rumah roboh. Kondisi seperti ini sekarang. Ibu tinggal di sini sama siapa, Ibu? Sama anak, sama suami. Selain di sini ada tempat tinggal lain nggak, Ibu? Nggak ada, Mas. Jadi harapannya, Bu, kepada pemerintah ini apa, Bu? Ya, diperbaiki supaya lebih layak, supaya ini... Ibu mau nggak dibikinin tanggul? Mau banget. Untuk menahan abrasi ini, ya? Ya, menahan air biar nggak naik lagi. Kalau dibiarin gitu aja, Bu, bagaimana ke depannya kondisi rumah? Mau dibiarin aja, ya bisa-bisa rumahnya nih, hanyutin mahir, Pak. Saat dikonfirmasi perhatiin Pekon Sukarame, Aziz mengatakan, kondisi bantaran sungai Wai Tenubang memang butuh perhatian khusus. Karena tidak adanya tanggul, ketika sungai meluap, acap kali mengakibatkan banjir hingga sampai ke jalan lintas. Rumah warga di sekitar sungai juga ikut terendam. Hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan yang diberikan pemerintah daerah. Aziz berharap agar pemerintah kebupaten pesisir barat segera turun tangan memberikan solusi untuk warganya. Ya, rumah-rumah yang ada pinggir kali di Pekon Sukarame ini yang sangat-sangat untuk mengkhawatirkan di saat datangnya banjir. Apalagi saat sekarang ini musim penghujan. Rumah yang tenggelam akibat banjir bandang di Pekon Sukarame ini sudah ada dua rumah yang terhanyut ke geros air dan juga yang sangat mengkhawatirkan saat ini ya ada satu rumah yang mudah kekikis, Pak. Ketika banjir nih, Pak, apakah dia sampai naik ke jalan raya, Pak? Ya, di saat banjir di sungai Wetnumbang ini bukannya merendam dari perumahan warga, bahkan merendam daripada jalan lintas barat di Kabupaten Kisir Barat ini, Pak, sampai tinggi lutut. Harapannya, Pak, ke depan? Ya, harapan kami dari Pekon Sukarame, wakili seluruh warga masyarakat, berharap dengan sangat kepada jajaran instansi pemerintah baik daerah, provinsi, dan pusat agar bisa untuk menindaklanjuti daripada pinggiran Wetnumbang ini sesuai dengan proposer hadapan kami untuk dibuatkan tanggul. Dari pesisir barat, Ferry Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!